Pasukan militer Israel mencoba menerobos wilayah Jabalia dan daerah Han Younis di jalur Gaza. Pasukan tersebut mengira, wilayah ini tak dihuni banyak pasukan Hamas. Namun rupanya, kondisi sepi di wilayah Jabalia adalah jebakan mematikan bagi Zionis. Pasukan IDF mengklaim, pasukannya telah berhasil menembus garis pertahanan Hamas di Han Siounis di jalur Gaza. Namun rupanya, kesenangan Zionis hanya berlangsung sebentar. Tak lama, pasukan Hamas yang bersembunyi bermunculan dari bawah tanah dan langsung menggempur Zionis. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan hingga membuat pasukan Zionis yang tidak siap kelabakan melawan serangan mendadak tersebut. Pasukan Israel pun mencoba mengepung daerah Han Younis di Gaza Selatan di mana pasukan komando berperang dan melawan Hamas. Bersamaan dengan itu, militer Israel bertempur di wilayah Jabalia dan Shujaya. Sementara itu, Brigade Al-Qasam menuturkan bahwa pihaknya menghancurkan 23 kendaraan militer di garis depan pertempuran di Han Younis dan Beit Lahya. Pasukan Brigade Al-Qasam juga membunuh dan melukai enam tentara Israel dan meledakan bahan peledak yang ditanam di sebuah rumah di mana pasukan Israel dibarikade. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.